Halo sahabat akses 5, seperti biasa kali ini, kita akan subuhkan beberapa video aksi menegangkan saling bacok antara kedua kelompok geng motor. Sambil menemani sahabat rebahan, mari kita langsung saja simak videonya. Berikut ini, ada dua kelompok geng motor, bentrok di Jalan Kebon Kopi Gang Saluyu Dalam, Kelurahan Cibiurum, Kecamatan Cimahi Selatan. Kejadian tersebut terjadi pada 31 Oktober 2022 sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kasat Reskrim Polres Cimahi, AKP Rizka Fadila mengatakan, kejadian bentrokan dua kelompok tersebut, bermula saat gerombolan korban melintas ke wilayah pelaku. Kemudian para geng motor itu, dihadang sambil melemparkan benda tumpul ke motor korban. Rizka mengatakan, lemparan benda tumpul dari pelaku itu menyebabkan korban terjatuh hingga tidak bisa melanjutkan perjalanannya, kemudian kelima pelaku ini langsung melakukan pengeroyokan. Kelima pelaku ini, kata dia, perannya dalam melakukan pengeroyokan itu berbeda-beda, ada yang memukul, menendang, dan melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap kedua korban. Akibat kejadian ini, kedua korban mengalami luka pada bagian kepala dan badan, tetapi untuk saat ini kondisinya sudah mulai membaik. Berikutnya, ada aksi bentrokan berdarah yang melibatkan dua geng motor di jalan raya pada larang Purwakarta. Dalam peristiwa bentrokan itu, mengakibatkan seorang meninggal dunia dan satu mengalami luka tusuk. Selain menawaskan satu orang dan melukai satu lainnya, bentrokan tersebut juga menyebabkan satu unit motor milik geng motor tersebut ludes terbakar. Bentrokan itu melibatkan geng motor XTC dan Mo'on Raker pada minggu, 28 Februari 2021. Korban yang meninggal, merupakan anggota dari kelompok geng motor Mo'on Raker. Dia tewas di lokasi akibat luka parah yang dideritanya seusai terlibat bentrokan yang terjadi pada sore hari itu. Disinggung soal penyebab bentrokan tersebut, diduga akibat kesalahpahaman di antara kedua kelompok tersebut. Mereka berpapasan di jalan raya pada larang Purwakarta, tepatnya di desanya lindung Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Sementara seorang korban telah tergeletak tak berdaya dan berusaha dilindungi dan diangkut naik sepeda motor untuk menghindari amukan lebih parah. Terima kasih telah menonton! Kali ini, ada dua orang pelaku pembacokan terhadap warga di Pasir Luyuregol, Kota Bandung, ditangkap polisi pada Senin 2 Januari 2023. Setelah ditangkap, secara terang-terangan dua pelaku itu mengaku berafisiliasi dengan salah satu geng atau kelompok motor. Sebelumnya viral video CCTV, yang menunjukkan adanya aksi pengeroyokan terhadap warga dengan senjata di Jalan Pasir Luyuregol, Kota Bandung, pada Kamis 29 Desember 2022. Kapol Restabes Bandung Kombespol Aswin Sipayung menjelaskan, awal penangkapan keduanya berawal dari adanya kejadian pengeroyokan dan pencurian yang dilakukan sekelompok berandalan bermotor. Dari delapan orang yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan, Aswin mengaku pihaknya masih mencari enam orang lain. Ada dua yang sudah diamankan, dan enam lainnya tengah dalam pengejaran. Saat melakukan aksinya, para pelaku tengah menenggak minum-minuman keras jenis cio. Sementara itu, korban kelompok berandalan bermotor ini, masih dalam perawatan karena mengalami sejumlah luka. selamat menikmati.